Intro Hai guys, welcome back again with me, Sally Sherwin Sebelumnya, buat kalian yang baru datang di Youtube channel aku Salam kenal and welcome to the family Nah, di video haul aku kali ini Aku mau review plus try on Untuk top-top Ala-ala vintage gitu Jadi lagi kekinian banget nih untuk top-top yang Memang stylenya tuh ala-ala Korea gitu Tapi tetep ada feel vintage-nya gitu Dan so disini aku buat Untuk haulnya buat kalian semua Karena lagi hits banget dan aku sendiri memang suka banget Sama top-top vintage kayak gini Nah, sebelum kita mulai videonya Jangan lupa untuk subscribe Dan nyalain notifikasi Karena di setiap minggu bakal ada video yang baru Dan follow Instagram aku, Sally Sherwin Supaya kita bisa teman lebih dekat Dan kalian bisa DM-DM nih Ini video apa yang kalian mau untuk selanjutnya Oke, tanpa lama-lama aku tau kalau udah penasaran Langsung aja kita ke videonya Sebelum mulai videonya Disini aku mau kasih tau aja Untuk beda badan aku 41 kg Untuk tinggi badan aku 152 cm Nah, untuk size baju Untuk yang ngepress itu XS Untuk yang biasa aja itu S Untuk yang agak longgar itu M Nah, untuk size celana aku 27 cm Jadi bisa disesuaikan aja ya dengan kalian Nah, untuk kalian yang salah fokus sama baju aku ini Ini aku udah pernah buat haulnya di serba warna pink Kalian bisa cek aja di description box Aku udah taruh untuk linknya Nah, good news buat kalian Kali ini baju-baju ini aku beli di satu toko aja Jadi kalian bisa helat ongir kalau misalnya kalian mau borong Karena menurut aku di toko ini udah kayak banyak banget Baju-baju yang sesuai sama style aku Dan harganya juga menurut aku gak begitu mahal juga Affordable, tapi menurut aku bagus-bagus gitu loh Untuk bajunya Dan pilihannya tuh ada banyak banget Aku sampe bingung Tapi aku batasin cuma 6 aja Kalau enggak aku bisa belanja kayak banyak banget Karena memang sesuai banget sama style aku sendiri Nah, kali ini aku belinya di toko yang namanya itu The Jarn Clothes Kayaknya udah ada beberapa deh yang belanja disini Dan memang bagus-bagus gitu untuk reviewnya Nah, kali ini aku beli damai itu Dye Stop Blouse Nah, dia topnya tuh kayak gini guys Nah, kayak gini Jadi dia itu ada dot-dot hitamnya Dan warnanya tuh putih Sebenernya dia ada 2 warna juga Dan aku pilihnya warna putih Ini sih vintage banget ya Untuk stylenya sendiri Aku suka sama stylenya Karena bener-bener keliatan tuh vintage banget Nah, langsung aja kita lihat untuk detailnya dulu Untuk bahannya sendiri sih Dia tuh bahannya enak banget Dan keliatan banget Kalau misalnya ini tuh quality-nya tuh import gitu Dan dari bahannya sendiri dia gak panas juga Karena dia bahannya tuh tipis Tapi gak begitu nerawang gitu loh guys Mungkin kalau misalnya nerawang Kalau misalnya kita pake berat yang warna hitam Itu nerawang sedikit Nah, untuk ukurannya sendiri Dia itu all size guys Jadi untuk lingkar dadanya 106 Dan panjangnya 58 Nah, menurut aku Pas aku pake kalian lihat sendiri Dia itu kebesaran sih di aku Untuk berat badan yang seperti aku Dan tinggi seperti aku Dia kebesaran Karena sekali lagi dia all size gitu Tapi jatuhnya Dia bakal kayak oversize gitu loh guys Tapi tenang aja Dia itu ada kayak talinya gitu Yang bisa kita tali ke belakang gitu Jadi masih keliatan lah Untuk badan kita gitu loh Untuk bentuk dari badan kita tuh Masih bisa keliatan Karena dia bisa ditarik Sampai belakang gitu Untuk talinya gini Jadi kayak keliatan cantik Dan vintage-nya keliatan banget gitu ya Karena biasanya kalo vintage tuh kayak Lebih pake ke oversize Abis itu kayak di pinggangnya tuh Kayak di tali gitu Jadi kayak pinggangnya tuh keliatan Tapi diatasnya tuh lebih kayak oversize gitu Nah, jadi ini tuh pantas banget sih Untuk dibilang all vintage Karena memang desainnya Menurut aku vintage banget ya Dan untuk ini Dia itu ada dua warna Ada warna brown dan warna white Cuman yang ready kayaknya warna white deh Karena waktu itu aku cek warna brownnya Udah sold out gitu Tapi warna white-nya masih ada Dan ini menurut aku sih cantik banget Dan memang keliatan banget Bahwa ini tuh vintage Bakal cantik banget Kalo misalnya kita pake Kayak kecelana jeans gitu Cocok banget untuk pake ini Oke, and move Untuk ke baju yang berikutnya Nah, disini ada Jenif top blues gitu Nah, jadi dia tuh Bener-bener kayak vintage banget Kayak gini Taraaa Kalo misalnya sendiri ya Untuk motif bunga-bunganya sih Vintage banget Untuk ini Kalo misalnya ini vintage ya guys Tuh kan misalnya sendiri Nah, untuk ukurannya sendiri Dia tuh all size juga ya Rata-rata disini semuanya tuh All size Dan bahannya tuh Cotton silk Langsung aja kita liat Untuk ke detailnya sendiri Nah, di dalam tuh seperti ini Dia bahannya sih Cotton silk gitu Dan Halus banget sih Menurut aku Dan untuk cuttingannya Semuanya oke Aku suka Dan aku suka sama model yang Kayak gini Jadi bikin kayak Kita tuh keliatan lebih kurus gitu Kenapa? Karena dia tuh Untuk Lehernya gitu Dia bentuknya tuh kotak gitu loh guys Jadi bukan v-neck Dan bukan o-neck Tapi dia lebih ke kotak itu Square neck gitu loh Untuk bagian Bagian atasnya Dan dia ini Untuk lingkaranannya 104 cm Dan panjangnya 60 cm Nah, pas aku pake Dia tuh vintage banget Cuman Memang sekali lagi Karena dia all size Dia rada kebesaran Jadi jatuhnya Di aku tuh kayak Oversize gitu It's oke sih Jadi Bakal bagus sih Kalo misalnya Aku tuh pake Kayak high waist gitu Untuk celananya Terus aku pake ini Untuk atasannya Kayaknya cantik banget Terus aku kayak pake Tas rotan gitu Harusnya aku buat ya Kayak stylingnya gitu Next deh Kalo misalnya aku buat haul Sekalian aku buat Kayak stylingnya gitu aja ya guys Jadi kayak Pake sepatunya juga Pake cana Tas Dan lainnya juga Supaya keliatan Bagusnya tuh kayak gimana Nah ini bagus sih Menurut aku Untuk bahannya sendiri Aku suka Dan untuk harganya sendiri Disini harganya itu 104 ribu Menurut aku tuh Over the ball Dengan kualitas import Seperti ini Dan dengan bahannya Semuanya tuh oke banget Karena dia memang Sesuai dengan harganya Dia enak banget Untuk bahannya Oke And next Kita move Move disini Ada Remy top gloss Ini lucu banget Karena dia bener-bener Kayak vintage banget Dan aku suka sama Katingan ya Dia warnanya disini Aku pilih yang warna hijau Gini Tuh Itu Cakep banget Dan cantik banget sih Menurut aku Karena dia Katingannya Semuanya oke banget ya Dan harganya disini Cuma 115 ribu aja Bayangin Udah bisa dapet Pop yang kayak gini Karena dia memang Detail banget Untuk cuttingannya Bahkan di lengannya tuh Detail banget Untuk cuttingannya Aku bisa liat sendiri Disini dia tuh Kayak bentukannya tuh Kelihatan banget gitu loh Pas kita pake Nah langsung aja Kita liat untuk Ke detailnya dulu Kalian bisa liat sendiri ya Untuk cuttingannya Semuanya oke Dan dia bahannya disini Untuk bahannya sendiri Disini tuh bahannya Twist cone gitu Tapi twist cone nya Twist cone yang halus banget Jadi keliatan bahwa Ini tuh import gitu Aku suka sama motifnya Dan warna hijaunya itu Seger banget Jadi keliatan banget Kalo ini tuh vintage gitu loh guys Terus modelnya lucu banget deh Kayak kita tuh pake cap gitu Tapi capnya tuh kayak Tajem-tajem gitu loh Jadi kayak ala-ala Vintage banget gitu ya Kayak ala Baju-bajunya Peri gitu loh guys Lucu banget sih ini Untuk modelnya sendiri Dan dia ada dua warna guys Disini aku pilih yang warna hijau Dia ada yang warna coklat juga Jadi kalian bisa sesuaikan aja Kalo misalnya kalian gak suka Yang warna coklat Kalian bisa pilih yang warna hijau So far sih Untuk baju-baju disini Semua cuttingannya Aku suka ya Untuk cuttingannya aku suka Bahannya juga enak Dan sesuai banget sama harganya Walaupun harganya tuh 100 ribuan Menurut aku tuh masih over double banget Karena emang bahannya High quality Dan enak banget dipake Jadi Wajibaget untuk punya sih Kalo misalnya kalian suka Untuk style-style yang vintage kayak gini And next Disini aku udah beli Livy Flow Top Blouse Ini keren banget guys Harganya 130 ribu Jadi kayak gini Tara Ini tuh Ini the real vintage Top kayaknya menurut aku Karena dia itu bener-bener Detailnya itu diperhatikan banget ya Bahkan kancingnya vintage banget Dan dia tuh elegan kenapa? Karena di bagian warna putihnya ini Dia tuh pake silk gitu Atau pake Apa ya? Bahan apa ya? Jadi bahan yang mengkilat gitu loh guys Jadi keliatan elegan banget Untuk ini Untuk bagian sininya Terus kancingnya aku suka banget Langsung aja kita lihat Untuk detailnya Warnanya sih Cakep banget Aku suka untuk warnanya Karena warnanya bener-bener Kayak vintage banget gitu loh guys Terus bunga-bunganya juga Motifnya tuh vintage banget deh pokoknya Dan bakal cantik banget Dan cakep banget Kalo misalnya pake kayak High waist warna putih gitu Terus kita padukan sama ini Terus pake kayak clutch gitu Pake tas yang bisa dibawa pake tangan gitu loh Yang clutch gitu tau ya Nah itu bakal cakep banget Cuman minusnya apa? Dia tuh all size guys All size-nya disini Untuk lingkar dadanya tuh 110 Dan panjangnya 60 cm Kalo panjangnya masih oke Tapi menurut aku disini tuh kayak Aku tuh kayak kebesaran gitu loh Untuk pakenya Tapi it's oke sih Masih Boleh lah jadi Untuk oversize Tapi so far ini bagus banget Dan recommend banget Kalo misalnya kalian gak suka Ini tuh jadi oversize Kalian bisa kecilin aja Di bagian belakang kalian bisa Kecilin sedikit gitu Tapi so far sih ini bagus banget Dan ini tuh recommend banget Kalo misalnya kalian mau pergi dinner gitu ya Sama cowok kalian gitu Kayak Elegant banget sih Ini bagus banget nih Terus pake Pake anting yang gede gitu Cantik banget sih Ini recommend sih Aku suka banget Dan harganya cuma Bayangin cuma 130 ribu aja Kalian bisa dapet Desain yang kayak gini Ini sih super cantik ya Bahannya juga oke banget Cuman ya itu dia kebesaran di aku Kalo misalnya kalian punya tinggi badan Dan berat badan sama kayak aku Mungkin bakal kebesaran sedikit Jadi kalo misalnya kalian memang Supaya ngepress Kalian bisa kecilin Tapi so far Kalo misalnya vintage Menurut aku Lebih oke kalo misalnya Kayak oversize gitu ya Bahkan di gambarnya juga Orangnya pake kayak oversize gitu sih Untuk modelnya sendiri Dan itu kayak bagus Kalo misalnya Di bagian ininya tuh Kita kayak genggem gitu Kayak vintage banget Cantik banget sih Apalagi kalo misalnya kita pake nail art Tapi itu pake baju kayak gini Eh cakep banget sih Oke and next Next disini Oh iya aku mau kasih tau juga Yang tadi dia ada dua warna Dia ada warna fuchsia Kalo yang punya aku ini Warna fuchsia yang ini Dan dia ada warna yellow juga Jadi kalian bisa sesuaikan aja Kalian suka warna yang seperti apa And next Nah ini ada Rasely top gloss Dan ini yang juga aku suka Kayaknya hampir semua aku suka sih Karena dia pilihan ada banyak Dan aku pilih dari semua yang aku suka Dan yang paling aku suka Aku pilih Jadi cuma enam aja Karena banyak banget sih aku suka Nah ini tuh Krasely top gloss ini Dia bentuknya seperti ini guys Tarang Kayak gini Jadi dia kebentuk kayak Flowly Flowly gitu ya guys Ini Nah langsung aja kita lihat Untuk ke detailnya Bahannya sendiri sih oke banget Itu bagus banget tuh bahannya Dia bahan twist cone Tapi twist cone yang high quality Menurut aku Karena dia halus banget Dan aku suka Sebenernya ini tuh Suka banget sama cuttingannya Karena kebentuk banget Untuk modelnya sendiri Bakal bagus nih Kalau misalnya kita pake Kayak rock span Tapi rock span yang mini gitu Bakal lebih cantik banget Terus pake kayak sling bag Bakal keliatan kayak Kore-korea abis gitu ya Untuk ini Cantik sih ini Untuk cuttingannya Dan dia Ukurannya juga pas banget Aku Bukan ngepress Tapi dia tuh Kebesaran Lebih kayak ke oversize Tapi bagus jatuhnya Karena dia ini Untuk lingkar radanya 110 dan panjangnya 53-56 cm Dan dia tuh Bagus kalau misalnya Jatuhnya oversize Karena dia di bagian depannya Itu kayak ada Ini lah Rombe-rombenya kayak gini Jadi bagus gitu Kalau misalnya jatuhnya tuh Kayak oversize di aku Dan cantik banget sih Ini menurut aku Dan dia tuh ada Beberapa warna ya Ada warna krem Dan navy Punya aku ini yang krem Dan kalau misalnya kalian suka yang ini Kalian bisa pilih yang warna krem Dan kalau misalnya kalian lebih Kayak suka warna biru Kalian bisa pilih yang warna navy Apalagi kalau misalnya kalian Tipenya Suka pake fashion yang warnanya tuh Dark Atau lebih ke gelap Kalian bisa pilih yang warna navy Dan harganya murah banget Cuma 115 ribu Bisa dapet yang cuttingannya Seperti ini Sekali lagi aku suka disini Karena dia bahannya sih oke-oke ya Walaupun harganya tuh Sekali lagi Kayak 100 ribuan Dan dia tuh gak ada Rata-ratanya ya Gak ada Ada sih Cuma yang seperti ini Biasanya 100 ribuan Dan aku Menurut aku sih worth it Banget ya Karena Memang aku suka sama cuttingannya Nah aku suka sama bahannya juga Oke and next Nah disini Ini tuh yang terakhir ya guys Harganya 126 ribu Ini tuh golden stripe hem Dan kali ini Ini lebih kayak simple banget Dan aku pilihnya warna hijau botol Kayak gini Sengaja Karena menurut aku Kayak warna hijau botol Gini tuh Lebih ke vintage Nah aku sukanya Dia ini memang modelnya tuh Oversize gitu Dan udah ada tangan balonnya Kayak gini Langsung aja kita lihat Untuk ke detailnya Nah untuk detailnya sendiri Dia ini Bahannya twist cone ya Tapi twist cone nya Sama juga kayak yang tadi Twist cone nya yang high quality Kancingnya Cuttingannya Semuanya oke Gak ada benang yang keluar-keluar juga Jadi bagus sih menurut aku Untuk ini Untuk cuttingannya Semuanya Aku suka Dan bahannya juga aku suka Dan modelnya tuh Kayak Lebih kayak ke oversize gitu Jadi bagus Kalau misalnya kita Pake buat casual gitu Terus kalau misalnya pake china jeans Terus pake Tas Bahu gitu Kayak cantik banget Tapi kalau misalnya kalian mau ke kantor Gitu juga bisa banget pake ini Dan jatuhnya tuh Kayak lebih elegan Dan tetep dapet untuk Kesan vintage ya gitu Nah kalau misalnya kalian gak suka Sama warna hijau botol Kayak gini Kalian bisa pilih warna hitam Karena deh Juga ada yang warna hitam Kayak gitu loh guys Jadi ada warna hitam Dan warna hijau kayak gini Ini sih bagus sih Untuk cuttingannya Pas aku pake juga Kalian bisa liat sendiri Dia jatuhnya overtize banget Dan kalau misalnya kalian ukuran SL Ini masih bisa pake Karena tuh gede banget kan Dan pas aku pake itu Masih oke banget Untuk jadi oversize gitu Jadi So far sih oke ya Semua kancingnya Sesuai aku bilang Kancingnya semuanya oke Cuttingannya oke Bahannya juga bagus Dan dia rapi banget Untuk cuttingannya Itu sih yang paling Aku suka Nah itu dia guys Untuk haul aku kali ini Gimana Kalian suka atau enggak Kalau misalnya kalian suka Kalian bisa komen dong di bawah Kalian paling suka Top yang mana Dan kalau misalnya kalian suka Sama video yang kayak gini Aku bakal buat yang part 2-nya juga Thank you banget Pastinya kalian udah selalu dukung aku Jangan lupa untuk share ke temen-temen kalian Kalau misalnya kalian suka Dan kasih like Dan subscribe Jangan nyalain notifikasi Supaya kalian enggak ketinggalan Sama video aku yang berikutnya Dan temenan sama aku yuk di Instagram Supaya kita bisa temenan lebih dekat Dan kalian juga bisa DM-DM nih Ide video apa yang kalian mau Untuk selanjutnya Thank you yang udah dukung aku sampai sekarang And see you in the next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax